Intro Ini kita sekarang ada di depan kampus Kampusnya itu disana Kita jalan-jalan dulu Sambil tunggu busnya datang Oh ini gerang ya Ternyata disini banyak orang yang cari kerang Wah rambut Ini adalah pinggiran Laut Cina Selatan Busnya sudah ada guys Kenapa ya? Oh bukan Masya Allah hari ini ramai sekali ya Semuanya kan besar Tapi kita udah sehingga sini sih Cuma belum di ekspor semua bagian-bagian sebelah sana Sini yang ampuk yang Kita kan langsung ke sana dulu Jadi kita terus ya Tidak sih Jadi kita kembali ke Fafa Beshan Tapi di bagian sisi lainnya Karena di bagian sini kita belum pernah jalan-jalan ke bagian ini Jadi kita menuju ke sana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita ada di Wabarakatuh Lagi-lagi Eh record moment tanggal 26 Mei 2024 Hari Minggu Kali ini jalan-jalannya hanya berdua Tanpa Yasmin Soalnya Yasmin Ya mungkin Siku karena dia tidak balas chat kita Jadi kita cuma Bukan tidak balas ya Tapi tidak masuk ya Mungkin dia agak aktif Let's go jalan-jalan Ikuti kita terus ya Ya Halo sayang Terima kasih Apa? Kemarin kita tidak pernah ke sini Teman-teman Kita lihat ada supermarket Ya ternyata di bagian sini juga masih luas ya Mallnya Itu baju yukian Dari sini Terima kasih Wah ini jeruknya ada 2 yuan satu Saya mau bikin kepurung loh Belikan saya online mau yang Iya Kita gak belanja Mungkin bisa belanja disini ya Oh iya yang ya Kita cek mau harganya 10 yuan satu Itu apa yang papaya Papaya Kalau di supermarket biasa harganya 20 ribu Satu di Cina Di Cina Ini berbagai jenis teh Bunga-bunga Kita coba ya guys Jadi disini boleh coba-coba Coba Iya Kayak anu Bunga Bukan kayak Teman-teman ini rasanya Yang ini ya Bunga ini Ini campur ini Ini isinya Ini kan ringan ya Iya Per setengah kilo 40 yuan Di 80 ribuan Kayak rasa Tumbuhan lah ya Ini untuk jaruk ini Jadi isinya nih Jadi Jaruk sama markisa Enak kayak gini Ini kayak jaruk markisa Markisa sama jeruk nipis Yang saya coba itu ini Markisa sama jeruk nipis Ini tuh isinya ya Melon Dan jeruk nipis Dan markisa Dan ada markisanya Mari kita coba Hmm Love Rasa markisa ya Markisanya lebih kuat Hmm enak Ini jenis-jenis bunganya Ini tuh dijadikan Minuman teh Ada mawar merah lah Mawar merah juga Yang sudah Apa nih Yang sudah Mekar Dan ada yang masih Pucuk-pucuknya nih Wah Nah di bagian ini Rempah-rempahnya Tuh Banyak banget Jadi pembeli Bayar langsung Jadi kita keliling-keliling dulu Teman-teman Untuk lihat situasi Mallnya ya Nah disini ada villa guys Kalau di China itu Depan restoran itu Disiapkan untuk Tamu-tamu yang ngantri Ini tidak halal Yang Ini sudah paling ujungnya Wah Ternyata mallnya besar ya Kita kan selalunya Kesebelah sana Kita mau cari Tempat makanan halal Kecuali Thousand and One Disini Semoga ada Restoran halal Selain dari Thousand and One Ya kan Hai guys Yang tangannya Setiap depan Restoran China itu Selalu ada kursi-kursi Depan sini Untuk buat Antri Iya Tadi bisa dibilang Restorannya Percaya diri Yang ya Bakal banyak Yang tunggu antri Iya Masya Allah Wanginya Kita keliling Cari ya Ada lebar Sini Bola ambil air minumnya Loh yang Ya jadi tidak jarang juga Setiap restoran Menyediakan air minum Seperti itu Dan itu Perih Wah ternyata Disini banyak Restoran guys Yang ini bukan halal Iya kayak mirip-mirip Arap-arap gitu Ini halal kan Masya Allah Nah di Bapa Bayesian ini Masih ada Ada Restoran halal juga Selain Thousand and One Wah Ayo kita cek menunya ya Let's go Nah teman-teman Ini menunya Hampir semua Restoran muslim Itu sama yang ya Menunya Ini kayaknya mana Kita coba ini ya Yuk Nah Gampang sekali Mengenal nih Jadi saya tadi Pertama kali lihat Mbak-mbaknya itu Pake Apa nih Kudungnya seperti itu Makanya kutebak Ini pasti halal Justru sudah Duduk guys Jadi teman-teman Yang ke Mall Hua Hua Shandu Ini Ada juga Pilihan Restoran halal Ini label halalnya Kita lihat Di dalamnya Seperti apa Orang Islam Kudungnya Pake gitu ya Kita lagi pacaran guys Setelah Ini restoran halal ya Alhamdulillah Ada pilihan lah Kalau kesini Jadi setelah sibuk Dari Shanghai Kita jalan-jalan lagi dulu Mall terdekat Mall terdekat Terdekat kedua ya Terdekat kedua Dan ini pun Satu jam lebih ya Anjingnya nge-mol guys Ini minisok Nanti kita lihat Harga-harganya ya Apa Sama dengan Harga-harga di Indonesia Nah Kalau kita ke Hua Hua ini tuh Kita Pasti arahnya langsung ke sana Ke Tosan N1 Jadi Ini pertama kalinya Kita Keliling-keliling Sampai sebelah sana Wah Cantiknya ini ya Wah Tuh Lihat ponekanya Ternyata Di Uniqlos ini tuh Serba bonekanya Ini harganya Ini harganya 40 yuan Yang besar itu 520 yuan Atau Sejutaan ya 600 ribu guys Pokoknya serba boneka nih Itu harganya Itu harganya 40 yuan Atau 80 ribu Minisil Saya pikirnya tadi Minisilnya kayak Ada dompet-dompet Tas-tas Tadi ada tas-tas juga Tapi menurut boneka-boneka Uniqlos seperti ini 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 gantungan-gantungan Pukulan-pukulannya ini 30 yuan Jadi 60 ribuan Misalnya itu mainannya Sekarang Jam Sekarang 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 lagi Di Sabtu saya Saya buat Di FIFTnya Sekarang lagi Saya mau mencoba Di FIFT Besok itu Terima kasih telah menonton!